Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bisa ada yang tadi kita berangkat dari rumah umpamanya ke jam setengah enam Jadi kita pulang sampai waktu umpamanya jam tujuh berarti Satu setengah jam tujuh kita berada di jarak kautala Yang selalu dikandalkan umpamanya Onggol kita usahakan untuk semakin mojah dan ikhlas dan istri umpam Bapak-Ibu yang namanya petna ujian Setiap orang itu pasti-pasti dan pasti akan di ujian Apalagi kita orang-orang yang hidup di akhir zaman Kalau pada zamannya Mbak Nabi Adam Maksudnya belum banyak jinnya ya belum banyak Sekarang jin yang hidup pada zaman Allah itu masih hidup Yang menggoda Nabi Adam ya masih hidup sampai sekarang Sehingga jumlah jin dan lebih banyak jumlahnya jin Sehingga godaannya semakin dasar Apalagi di akhir zaman Orang akan membukakan pintu-pintu rejasi Sehingga rejasi akan semakin melimpah kuat Ya Sekadar bahkan kita sadar Bapak Nabi Adam Di tahun tujuh bulan Bapak Nabi Adam 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 Sekarang umumannya berkurang 10 gram terdampangkan Misalnya kita bedanya itu bukan gram Kilo dan sebagainya Maksudnya kita harus Waspada pada Vekna-Vekna agar sama Kita mulai dari Pertama Yang bukan beratma Orang beriman itu Pasti akan Di Vekna atau akan Di uji Berdasarkan Fetman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Apakah Mengira manusia itu Ditinggalkan Berkira ketika Mengatakan Sedangkan Tidak di Vekna Suatu pertahanan Yang tujuannya Menyatakan Maksudnya Siapapun yang Menyatakan Beriman Pasti Pasti Dan akan Dikuji Siapapun yang Mendaftarkan Kesatu sekolah Pasti akan Dikuji Tidak ada Pelajar tanpa Kujian Ada orang yang Tanpa Kujian Makanya Kita harus Siap untuk Setiap Kujian Kujian Kita Ada orang Yang Kurang Mas Gimana Kurang Masnya Ya Allah Jawa' Kujian Kamis Dari Kujian Gitu Ya kalau Kujian Kapan Kurusnya Gitu Anak Sekarang Bersanya Bisa ulangan Wah Tidak usah Ulangan Kalau ulangan Ya orang Koko Kaki Bicira Muga Ya Ya orang Namanya Soalnya Ulangan Pagel Pengen Muga Dan Ulangan Kalau gitu Kalau kita Ingin Jadi Orang Yang Berprestasi Maka Tersiap Untuk Di uji Ya Ulangan Tidak Tidak Tulisan Tidak Menang Tidak 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 Menang Tidak 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 Pengen Menang Tidak 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 Semakin Tinggi Ata Semakin Berat Perjuangannya Apalagi Tidak Diling Adanya Tidak Begitu Makanya Kita Harus Siap Minta Untuk Menghadapi Setiap Ujian Ujian Dan Tidak Ada ujian Kita Harusnya Bersyukur Ingat Saat Untuk Membuktikan Prestasi Kita Kalau Tidak Diuji Tidak 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 Untuk Perprestasi Hanya Kita Pandang Ujian Sebagai Kesempatan Bukan Kemudian Fitnah Seseorang Ibu Sudah Munculnya Awalnya Dari Orang-orang Dekat Kita Siapa Mereka Ya mungkin Adalah Anak Kita Istri Kita Suami Kita Tetang Kita Sumber Sumber Fitnah Kita Dalam Pakat Bisna Bir Sanda Artinya Fitnah Tosor Juli Fitnah Sat Tosor 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 Pada Suaminya Yang Istri Dipitnah Oleh Suami Yang Dipitnah Oleh Itu Sudah Yang Wajah Contoh Yang Nabi Lump Dipitnah Dengan Istrinya Istrinya Mau Saja Tidak Mau Dikendarikan Bahkan Seorang Orang Afrik Atau Asia Istrinya Fiton Dipitnah Dengan Suaminya Seorang Pertekon Orang Orang Afrik Guam Mali Idan Hartanya Dipitnah Ada Dua Yang Aprik Nah Harta Yang Banyak Melipat Ruah Untuk Untuk Menurut Siapa Kesukuran Syukur Apa Tidak Syukur Yang Kedua Kujian Harta Yang Sempit Diberi Kemiskinan Sabar Apa Tidak Sabar Itu Yang Kedua Yang Kedika Wawala Dihidhan Anaknya Anaknya Dibikir Seperti Anaknya Nabi Anak Yang Duhal Kepada Bapaknya Bapaknya Sabar Tidak Sabar Atau Ojian Dalam Rangka Untuk Mendidik Anaknya Ngeragati Anaknya Dan Lain Sebagainya Wajari Dan Juga Tetangganya Kadang-kadang Yang Kadang-kadang Ya Sok Apik Sok Selain Selain Satu Tidak Tidak Bapaknya Tidak 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 Amar makhluk Nah, hiruklah kita Lah, kalau sholat kita Soda, kita akan Mendapatkan pala yang benar Maka, betna Betna itu akan tertutup Sehingga tidak jadi masalah Seandainya Betna itu suatu dokter Sekian, amin Kemudian, auto sekian Tidak masalah Akan tertutup Tapi, kalau betannya sekian Tutupnya cuma sekian Akan jadi masalah Muncul berbagai macam Betna-betna Anaknya nakal Bapaknya sabar, tidak masalah Atau yang lainnya Pas dikasih hantar sedikit Tapi sabar, tidak masalah Pas dikasih hantar yang melipah Kemudian timpon amanya Terselukuran, tidak masalah Yang jadi masalah Kalau pas dikasih ujian Berbagai enikmatan Tidak bersyukur Sedih kodan Tidak pernah Kamat itu Kamat bukakan Terus berusaha Menghadapi fitnah-fitnah Tadi dengan Ibadah-ibadah kita Dengan sholat kita Munggu ditingkatkan Dari yang wajib-wajib-wajib Kita lah dengan yang Sunnah-sunnah Berusaha Semakin bermula Dengan sholat-sholat Sunnah Kuasa juga begitu Setelah dikatkan kuasa Wajib-wajib Munggu Munggu Ditambah dengan Kuasa-kuasa Sunnah Senin Munggu Munggu Dan lain sebagainya Dan untuk sholat-sholat Kita Dengan uang Tidak punya uang Dengan barang Tidak punya barang Dengan tenaga Tidak punya tenaga Dengan doa Tidak punya doa Tidak punya doa Kalau sudah begitu Maka akan Tentu Kemudian yang kedua Fitnah secara umum itu Akan datang Di akhir zaman Seperti gelombang-gelombang Yang besar Ini kalau Tidak punya di Parang Tidak punya Atau di Pada Selatan Dia ada Otot yang Begitu besar Ya Bahkan pada orang itu Semakin besar Nah jadi Contoh Nanti di akhir zaman Kemarin Tahun 2019 Ada namanya Fitnah Namanya Covid 2019 Ya Yang menggulung Semua orang Yang ada di dunia Siapapun Enak Banyak yang Laki dan Lain sebagainya Atau nanti Ada orang Berlaki Ya Atau ada Namanya Cuaca Yang berbulan Balik Dan sebagainya Atau nanti Namanya Perang-perang Ya Dan sebagainya Itu akan terjadi Terus Nah Orang-orang Yang beriman Berusaha Untuk Selalu Mendekankan Diri Kepada Allah Kala Supaya Supaya Tidak Ter-fitnah Ya Kemudian Fitnah Itu Bisa Saja Menjadikan Menjadikan Orang Yang Awalnya Iman Menjadi Kapit Ya Karena Pas saking Dasarnya Fitnah Taji Maka Dalam Dalam Sebuah Hatisnya Nasbi Bersahabudha Inna Seikut Orten Fitnatur Sesuanya Tiap-tiap Umat Itu Ada Fitnah Pada Jaman Arbinu Fitnah Apa Fitnah Pemujaan Penghormatan Kepada Para Tokoh Tokoh Yang Berlebih Lebian Sehingga Kemudian Sampai Disambah Menghormat Kemudian Sampai Disambah Sampai Minta Kepada Kokoh Kokoh Yang Sudah Mati Ada Ya Oke Ya Ada Lima Berayang Oleh Umatnya Nabi Umatnya Nabi Apa Fitnah Fitnah 15 Menter Ya Allah Berdiri Dukur Pintah Untuk Membuat Rumah Kepada Dia Sampai Man Asad Minah Siapa Yang Lebih Kuat Dipah Dengan Kami Betul Sampai Fitnah 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 Dalam Dunia Perdagangan Ya Untuk Berboleh Beri Yang Baik Dengan Cara Cara Yang Surah Fitnah Nabi Loh Apa Adalah Penyibangan Seksual Dan Sebagainya Dan Terus Adalahkan Fitnah Umat Al-Maru Dan Fitnah Umat 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 Fitnah Nya Adalah Berupa Harta Benda Karena Umat Umat Yang Terakhir Yang Allah Akan Bukakan Perbenda Harakan Dari Lahir Dan Loh Ada Yang Menjadi Bapak Ibu Nanti Sume Orat Dan Dikris Itu Akan Mengerik Terus Ada Kemudian Di Bawahnya Ada Sumber Emas Emas Sangat Banyak Yang Orang Akan Berhubung Ke sana Mencari Emas Sampai Nanti Terjadi Perang Dolog Mas 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 Terjadi Di Perang Di Pampu Namanya Gunung Gunung Itu Sampai Ledon Ledon Itu Berapa? 1000 Menter Satu Kilometer Ini Perjalan Dulu Pernah Yang Namanya Sokol Boleh Selawai Menter Pun Kedip Selawai Menter Itu Seum 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 Di Pulau Ini Seum Seum Kenapa-kenapa Damas Nanti Kadang-kadang Orang Yang Diberi Harta Yang Terus Kemudian Dia Rupa Daratan Ada Tamsil Ada Madun Yang Jatuh Sabun Atas Tess Terus Ada Semut Yang Datang Kemudian Dia Makan Di Tepi Tepinya Tidak Masalah Dia Dapat Kenikmatan Namanya Madun Terus Ada Semua Yang Kamu Tampak Tentuk Tampak Tampak Tengah Tengah Dia Malah Tidak Bisa Gerat Ini Apa Artinya Kalau Harta Itu Kita Nikmati Dengan Adil Maka Tidak Masalah Yang Mata Kamu Sudah Tidak Adil Sudah Berlebih Lebih Yang Tenggeng Tenggah Tenggah Madu Oleh Sok Kod Ini Malah Mati Itu Sebagai Tampil Saja Kita Cuma Itu Harta Itu Bukul Harta Tapi Jangan Sampai Terpersona Dan Ternak Oleh Harta Kita Harta Itu Harus Kita Gunakan Untuk Mempermudah Meningkatkan Mempermudahkan Usaha Harta Kodik 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 Diberi Harta Harta Bisa Untuk Infraks Tenggah Bisa Berkuan Dari Mata Kemudian Bisa Jangan Sampai Nanti Hartanya Semakin Banyak Tenggah Penyakit Pelit Isma Kemudian Ditanggah Kodok Empat Kodok Menang Terlalu Tenggah Iman Iman Apalagi Kaji Nanti Nanti Ditor Kerasa Kita Ada Orang Yang Yang Ditor Dengan Bisikan Bisikan Seta Kita Jangan Sampai Seperti Itu Kodik Jangan Kodik Dekat Sekalian Nabi Sampai Bapiro Bilakmari Fitnah Bersenglah Kalian Dengan Amal Amal Yang Soleh Sebelum Datang Suatu Fitnah Contoh Bagi Contoh Kalau Kita Kalau Seandainya Kita Yang 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 Terus Dati Yang Sampai Is Terus Kalau Tidak Tidak Hat Tidak 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 Jangan Tidak 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 orang itu tidak akan kelihatan ketika orang sedang maka adanya cuma terfitnah dan terfitnah tidak bisa membedakan anak baik dengan tidak bisa sehingga kemudian orang itu menghalakan segala macam cara bondoku ya bondoku ya bondoku tidak bisa membedakan uang pribadi dengan uang negara itu yang namanya korupsi yang kadang-kadang selama nanti cuma miliaran 4 triliunan orang sudah bukan menghitungan juta juta tidak sedikit sudah mulai miliar puluh negara sampai pada triliunan terus sampai sampai di waktu pagi itu orang masih dalam keadaan iman masih sore sore sorenya mahrid sudah tidak beriman atau sebaliknya mahridnya beriman suruh sudah tidak beriman kenapa? karena mereka orang-orang yang nyapi udina mereka mendual agamanya dengan harga dari kenikmatan dunia ya agaknya dijual dengan nikmat dunia mas kamu tadi dari mana? oh saya dari wajib ngapain? sholat suku eh tak kasih uang 100 juta tinggal oh enggak mau 1 miliar enggak mau 100 miliar tak mikir sehat eh eh orang-orang yang semelak eh agama berdoai eh akhirnya kemudian akan seperti itu eh atau yang sepertinya tadi jadi apa yang dia yakini itu kemudian dijual untuk mendapatkan nikmat dunia yang cuma sedikit eh bahkan sedang sedang terakhir ya ketua BIP nah ngikut ya kemarin para calon paskidata yang dari peratuan nonton melepas cinta oleh ketua BIP ya Pak Julian Wahyudi yang menurut dia juga mengatakan musuh utama Pancasila itu adalah agama ya padahal yang orang-orang macam itu siapa? yang betul 9 orang yang 8 orang Islam kok 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 Islam yang bikin palsu Tansila sehingga Tansila ketuhanan yang Maha Esa itu kok bisa jadi musuh agama ya itu bisa seperti itu ya karena di bulat banyak keadaan keadaan dunia Mereko harus berusaha bagaimana supaya bisa mengatasi mengatasi fitnah fitnah akhir zaman ya terus pentingnya berlindung orang-orang dari fitnah di dalam surat kita pada waktu 1 tasahut akhir ya dan ada 4 bagian pertama 2 sahadat kemudian sholat dan ta'awut ya ta'awutnya adalah Allahumma ini a'udhu dikamin anda bisa berkata berkata amin sehari fitnah tilmah sini ya Allah aku minta lindung kepadamu dari yang pertama antar neraka dan antar kubur yang kedua amin fitnah tilmahnya fitnahnya hidup fitnahnya hidup ada tiga ta'awut tiga ta'awut wanita hata hata wanita hata fitnahnya hidup ya banyak penguasa yang jatuh karena wanita ya banyak yang jatuh karena harta dan lain sebagainya harus waspada tentang fitnahnya dan fitnah nyaman itu juga begitu ya ketika orang itu akan meninggal dunia setan itu sangat-sangat antus usul membudah manusia ketika akan mati kenapa? karena kematian itu adalah penentu ya hinamal akma terima yang terima Ya Kalau dia setelah mati Nanya David Nah apa lo nanya Suatu pertanyaan Salah satunya adalah Ma'ilu'a bihadar Ya kita akan dihadapkan Dengan putus orang-orang laki-laki Dan ditanya Apa yang Tentang laki-laki ini Ya Nah kalau orang-orang liru'at akan berkata Yang datang Kepada dengan Barang Dan kami beriman Lulus Sedangkan orang-orang melalui Dan kami mengatakan Ma'adri Saya tidak tahu Maka kemudian dia dipukul Dan dihancurkan Di seksa Terus yang ketiga Yang keempat Kuamin Sarif Mengafit Nanti Masihkan dajar Ya Fitnahnya dajar itu Lebih dasar Dibari Dengan fitnah itu Kenapa? Karena orang-orang Dajar itu Diberi Kekuasaan Untuk Om fitnah Yang begitu Dasar Nanti kalau bernyataan sempat Buka kita berjalan di akhir-akhir Ketika datang Dajar ke satu negeri Penduduk yang ditanya Kamu beriman kepada Atau beriman kepada saya Jawa beriman kepada orang-orang Langsung digangguskan Langsung gangguskan Ya Oh saya Langsung Jatidur Sama seperti Ya Benar Begitu apa? Dan saya Dajar Makanya Bapak Ibu Mari kita Berusaha Untuk Minta Lindung Kepala Dari Fitnah Ketan Taji Dan orang yang Adil Tidak ada Yang selamat Kecuali Orang yang Dia Dilindungi Oleh Allah Dikatakan Wa Maksuman Asho Allah Dan Orang-orang Yang Terlindungi Dari Itu Adalah Orang-orang Yang Dilindungi Oleh Allah Meskipun Dia Pinter Ulama Aman Nyabah Tapi Tidak Terlindung Ya Sudah Banyak Ulama Yang Terwetna Ada Abunur Al-Qasih Ini Duga Begitu Orang Yang Pinter Aman Nyabah Akhirnya Matinya Dalam Peradaan Atheist Tidak Bertuah Ya Atau Yang 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 Berusaha Untuk Minta Lindo Dalam Dari Berbagai Macam Fetna Kemudian Mari kita Tingkatkan Aman Kebayang kita Untuk Untuk Fetna Fetna Kita Fetna Yang Tadi Sampaikan Mungkin Anak Kita Isri Kita Suara Kita Tetap Kita Itu Dapat Kita Terlalu Dengan Aman Aman Kita Semakin Banyak Aman Kita Semakin Tetap Ada Tapi Bisa Maksud 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 Wakil Dengan Majlis Subhanallah Dikam Dika Asyadu Dikam Asyadu Dikam Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi